Calon anggota DPR RI terpilih daerah pemilihan Jawa Tibur 6 dari PDI Perjuangan Sri Rahayu mengundurkan diri. Hal ini serupa juga dilakukan oleh penggantinya Arteria Dahlan. Kini KPU menetapkan cucu Soekarno, Romy Soekarno sebagai caleg terpilih. Anggota DPR RI periode 2019-2024 Arteria Dahlan menyebut dirinya rela mundur untuk digantikan Romy Soekarno yang merupakan cucu dari Presiden Soekarno untuk menjadi anggota DPR periode 2024-2029. Sebagai legislator dari PDI Perjuangan, Arteria mengatakan akan bekerja untuk melayani Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno beserta dengan keluarganya. Arteria pun mengaku tidak masalah karena dirinya hanyalah berposisi sebagai petugas partai. Arteria mengaku mundurnya dari anggota DPR akan dijadikan sebagai hikmah untuk beristirahat dari karir sebagai legislator. Jadi klarifikasi dulu nih, gak ada yang minta saya mundur. Yang ada Mas Romy dateng. Bro, bisa bantuin saya? Enggak. Saya punya keinginan yang saya pikir luar biasa hebat. Yang telah beliau sampaikan ke Bu Mega. Saya juga ingin, usia saya sudah 54 tahun, bro. Saya ingin di hadapan almarhumah Ibu Rahmawati, saya pengen meninggalkan legasi. Saya langsung mengatakan, insya Allah, bro, gak ada masalah di saya. Seketika itu juga kan saya taken. Karena bro ini adalah bagian dari Royal Family. Tugas saya itu adalah menjalankan, melayani ibu dan keluarga besar Bung Karno. Tugas kami kan seperti itu. Sementara itu Sri Rahayu saat ditebui wartawan di Tulunggagung, Jawa Timur enggan berkomentar terkait pengunduran dirinya. Dengan SK KPU yang terbaru, maka terdapat dua calon terpilih yang akan duduk di DPR RI dari Dapil, Jawa Timur 6 yakni adik Pramono Anung Pulung Agus Tanto dan anak kandung Rahmawati Soekarno Putri, Romy Soekarno. Tentunya semuanya harus hukum dalam situasi. Tapi semuanya... Tidak usah. Apa sih alasannya, bro? Tidak usah, tidak usah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.